Intro Adalah Mephi Rudiani, warga Jalan Wijaya-Jaya, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, yang memiliki ide membuat buket THR. Dengan telaten, Mephi merangkai buket dari kertas warp, sedotan beserta pita. Tak butuh waktu lama, buket untuk tempat uang siap untuk dibagikan. Menurut Mephi, dirinya sudah menjalankan usaha dua makna kraft sejak tahun 2018 lalu. Mendekati momen lebaran, selain amplop lebaran, permintaan buket THR juga banyak diminati. Untuk buket THR ini hanya dibanderol Rp7.500 atau bisa menyesuaikan biaya dari pelanggan. Di buket lebaran ini, biasanya kalau buket itu kan ada buket seneng, buket uang. Cuman kalau di edisi lebaran kali ini, kami menyajikan di dua panggara kraft itu kita menyajikan buket edisi lebaran. Bagi tempatnya sih mini, jadi kalau dipegang sama anak pun kan juga lucu gitu. Jadi kayak buat keseruan deh, edisi lebaran tahun ini. Bajer juga kita menyesuaikan juga dengan customer. Berapa ini harganya, Pak? Kalau buket lebaran, kami memberikan dari harga Rp7.500.000, mereka kan kecil. Dan itu belum ada isinya, jadi akan hanya menyediakan tempatnya aja. Ini sesuai dengan permintaan dari keluarga yang misalnya mau diisi berapa. Ada yang isinya satu, ada yang isinya dua, dan ada yang isinya tiga. Itu variannya. Mevi juga membuat berbagai buket lainnya, baik buket uang, buket jajan, maupun buket flanel. Bagi yang berminat, dapat datang langsung ke tempat usaha dua makna kraft di Jalan Wijaya-Jaya, Kota Madiun. Kris Wanto, JTV Madiun.